Use your character Hai guys, balik lagi sama gue Di video kali ini Gue bakal membahas sih guys Banyak banget dari kalian yang nge-DM gue Bang gue kena bannet, mohon bantuannya Bang gue kena bannet, kenapa Padahal gue gak pernah melakukan tindakan Apapun yang melanggar Peraturan dari pihak Tencent Bang gue kenapa, bang gue kenapa, bang gue kenapa Dan gue nyimak itu semua Dan gue ngelihat perkembangannya Juga setelah video yang terakhir kita buat Dan jujur gue Pertama pengen ngucapin thank you dulu Karena setelah videonya keluar Akhirnya Tencent langsung bergerak Dan gue liat ikutin up to date nya Dari Langsung 2 juta yang kena bannet masal Terus naik lagi Sampai sekarang kalau gak salah tuh udah menyentuh katanya Di angka 3 juta orang yang terbannet Sebelum kita bahas Permasalahan dari Di permasalahan yang kalian selalu DM ke gue Dan gue juga yakin kalian melakukan itu Dengan ngetag gue itu Karena gue merupakan salah satunya Youtuber Indonesia yang udah pernah Terjadi kasus bannet dan akhirnya karakter gue ke unbannet Sebelum kasus yang bannet-bannetan ini kita bahas lebih dalam lagi Gue pengen infoin dulu ke temen-temen Karena dulu sebenernya nanggung ya Kenapa akhirnya karakter gue tuh ke unbannet Nah sekarang lah gue mungkin mau memberikan kalian penjelasan Karena mungkin gue takutnya kalian salah paham Atau gimana Gue takutnya kalian mikir macam-macam gini ya guys ya Jadi pertama-tama Dulu karakter gue itu bisa ke unbannet Yah ini juga masih mungkin ya guys ya Mungkin karena gue adalah salah satu youtuber Di Indonesia yang mempunyai pengaruh besar Dan kedua Itu juga terjadi karena Di saat itu booming banget Dan lagi happening banget Dan temen-temen semua Sobat-sobat BMO di luar sana Pada bantuin gue untuk report masalah ini Ke instagramnya Tencent Ke pokoknya social media Tencent semua Dan akhirnya berita ini sampai ke blow up ke Cinanya langsung Dan yang ketiga Gue minta tolong sama temen gue adalah temen gue Yang ada kekuatan lah Untuk bisa menyampaikan pesan ke Tencent Cina Dan akhirnya ya mungkin dengan kekuatan itu semua Akhirnya dari pihak Tencent Cina nya langsung Langsung mencoba mengambil tindakan Sebenernya apa yang terjadi Dan karena gue salah seorang youtuber Indonesia yang lumayan Salah satu youtuber Indonesia yang lumayan besar juga Akhirnya Tencent gampang untuk Menyelidiki kasus gue ini Karena gue mempunyai konten-konten yang sangat banyak Dan mereka tinggal ambil dari Dan mereka tinggal merhatiin lah Tinggal mereka ngelacak Ini bener apa enggak Dan mereka tinggal liat konten-konten gue Begitu banyaknya Dan bener Akhirnya mereka tinggal liat Dan akhirnya mereka ambil kesempatan Kalau oh ya emang ini youtuber Dan ini dia menginfluence dengan baik dan benar Dia emang gak menggunakan yang aneh-aneh dan gak mungkin yang gimana-gimana gitu Akhirnya ya udah Jadi disitu mungkin kasus gue Akhirnya dua hari karakter gue bisa terunbanned dengan sangat-sangat cepat Nah gitu guys Jadi dan di salah satu faktornya juga Gue disaat itu Setelah karakter gue kebanned Disitu gue ada pilihan Pilihannya itu Kalau gak salah seinget gue itu ada yang namanya file claim sama details Jadi tulisannya your account will be banned for violating regulation Dan itu 10 tahun Alias 3650 hari Dan disaat itu juga lagi booming Kalian langsung menuduh gue Wah selama ini pake cheat segala macem Dan lain-lain gitu Dan akhirnya gue file claim disitu Dan gue ajuin Aju banding disitu Dan akhirnya Dengan semua kekuatan Yang udah poin-poin yang udah gue kumpulin tadi Akhirnya Garis besarnya gue ambil Tencent mengambil tindakan cepat Dengan cara Ngeliat dari konten-konten gue selama ini Oke Itu dia jawabannya Kenapa akhirnya mungkin Karakter gue bisa teratasi dengan sangat-sangat cepat Nah sekarang Kita bakal bahas yang lagi marak Banyak dari kalian yang bilang Bang gue gak pernah pake ini segala macem dan lain-lain Dan kalau kalian ngikutin instagram gue sama Bang Pen Disitu tuh kita udah ngeluarin Statement dari PUBG Mobile ID langsung Nah disini Kalian sebenarnya kalian bisa baca sendiri Ini adalah poin-poin ya Disini juga dari PUBG Mobile ID nya sendiri tuh udah nulis Mungkin ada salah satu melanggar dari yang disebutkan Makanya kena bannet Nah kalau temen-temen disini kalian tinggal Baca sendiri Dan kalian tinggal ngartiin sendiri Dan kalian bertanya pada diri kalian sendiri Karena cuma kalian dan diri kalian lah yang tau Apa yang salah pada kalian Di antara beberapa poin ini Dan ini ada poin terakhirnya Dan ini yang gue lakuin Jadi gue gak merasa gue Ngelanggar semuanya Dan akhirnya gue file claim Dan gue aju banding lah anggapannya Gue aju banding sama PUBG Mobile disitu Gue minta aju banding Terus disini ada lanjutannya If no reply is delivered within a reasonable time span Your only option is to wait Until the punishment automatically expires Nah disini lu cuma harus menunggu guys Dan mungkin kasus gue tadi Makanya gue bilang mungkin kasus gue bisa lebih cepat Karena gue itu seorang youtuber Youtuber Indonesia Yang mempunyai power lumayan di Indonesia Akhirnya mereka juga bisa lihat konten-konten gue Nah mungkin kalau kalian yang cuma bermain untuk senang-senang Having fun Ya mungkin kalian butuh waktu Karena gini loh Mungkin banyak banget ribuan Atau mungkin ratusan ribu Atau mungkin jutaan di luar sana Yang file claim masalah ini gitu loh Jadi gak bisa Mereka kan mesti Mesti ada tim yang ngerjainnya Dan mungkin itu gue membutuhkan waktu Gitu Nah yang kalau kasus gue bisa lebih cepat Mungkin karena Salah satu alasannya Karena ya itu yang tadi Yang udah gue jelasin Nah Jadi kalian lihat Kalian introspeksi diri Buat introspeksi diri sih Kesannya kayak berdosa banget ya Kalian lihat Poin-poinnya Kalian tuh ada salah di mana Gue juga gak bisa Kayak gimana-gimana Karena Dari PUBG Mobile Disini udah ngomong Mungkin salah satu yang Di atas ini kalian ada langgar Gitu loh Makanya kalau coba kalian Flashback balik Kira-kira gue tuh pernah ngelakuin Hal yang salah apa ya Gitu loh Kalau kalian merasa Gak salah Ya kalian lakuin hal yang Kayak gue lakuin Yang kayak normal gitu Kayak file claim Kalian naju banding Dan sabar Dan bersabar gitu Satu lagi Sebisa mungkin Kalian usahain Pakai bahasa inggris Kalau kalian gak bisa Kalian pakai google transfer Kalau kalian gak punya temen Kalian pakai google transfer Kalau kalian punya temen Yang bisa bahasa inggris Ya kalian minta tolong deh Sama temen kalian Yang bisa bahasa inggris itu Untuk ketikin Eh coba dong Tolong ketikin ini Bilang gue gak pernah ngelakuin hal ini 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 Nah kalian naju banding deh Sendiri Seperti itu ya Kalau bisa Utamakan pakai bahasa inggris Ya Karena merekanya nanti Daripada mereka yang google Translate sendiri Ke bahasa indonesia Mereka salah mengartikan Tiba-tiba Malah AID kalian gak bisa Lepas gitu Takutnya Banyak juga dari kalian Yang sempet Kayak nge-tag gue Kayak kalian tuh Bilang Bang Gue ke-hack Tapi facebook gue ke-hack Bisa gak sih dibantuin Gue tuh gak bisa apa-apa guys Kan gue udah ceritain tadi awalnya Seperti apa Gue kasus gue Gue tuh cuma bisa ya Mewakilkan suara kalian lah Dengan konten-konten ini Yang akhirnya mungkin kita Dengan kekuatan kita Kita saling Up Konten ini Kita saling sharing Akhirnya ke-up Dan ke-blow up Dan akhirnya Tencent buka suara juga Dan akhirnya bergerak Seperti yang udah sekarang Mereka lakukan Gitu Kalau misalnya ada temen-temen Yang nge-tag gue Untuk bilang Bang Gue kena bannet Karena ID facebook gue ke-hack Gini loh Kalau kalian akun facebook itu Kan hanya untuk di-link Biar Men-secure Tingkat keamanan ID Kalian lebih terjaga Jadi kalau misalnya Facebook kalian ke-hack Itu udah bukan Urusan Tencent Dan itu udah bukan Diluar tanggung jawab Tencent Anggapannya Gitu loh Makanya kalau gue Pribadi Gue tuh Gue link-in lagi sama twitter Terus facebook gue harus Minta izin dari Lewat minta kode Verifikasi ke handphone gue sendiri Jadi itu lebih aman Dua kali lipat Tiga kali lipat Empat kali lipat Karena jujur Selama ini Banyak banget yang mau nge-hack Gmail youtube gue Akun PUBG Mobile gue Itu banyak banget guys Sumpah Nah itu tuh banyak banget guys Gue tuh hampir bisa Sebulan tuh dua kali tuh Karakter gue tuh Mau di-hack tuh sering banget gitu Cuman karena Gue Tingkat keamanan karakter gue tuh Terjaga lah Dan gue rawat baik-baik Hingga akhirnya ya Mungkin sampai saat ini Aman Jadi gak ada masalah Sama sekali Dan kalau misalnya Emang facebook gue ke-hack Gue mau lapor Tencent Kayak gimana pun Jadi ya Udah ilang Gak bisa diapapain gitu Dan ada satu lagi Kasus dimana Temen gue nih Temen gue pribadi Dia nge-WA gue Tiba-tiba Siang bolong Dia bilang Ben Lu bisa tolongin gue gak Jadi gue lagi streaming Tiba-tiba karakter gue ke Bennett Gue bilang Ya gue gak bisa Karena kejadian gue Jelasin tuh Kasus kejadian gue Gue ke unbannetnya Seperti apa Gue jelasin ke dia Wah yaudah deh Terus gue bilang Ya lu coba Aju banding Itu hal yang bisa gue Saranin ke lu Lu Aju banding Lu ke file claim Lu Aju banding Dan akhirnya Oh yaudah deh Gue coba Dan akhirnya Setelah dua Sampai tiga hari kemudian Akhirnya karakter dia Kelepas lagi Dan dia ngabarin gue Karena karakter dia tuh Udah kelepas lagi Dan intinya Ya kalau emang Kalian gak melakukan kesalahan Kalian laju banding Itu pasti karakter kalian Bisa balik lagi Dan amin ya Itu juga ya Ya intinya sih itu guys Ya Karena di Cina pun Ada kasus kayak Streamer atau youtuber Tuh yang seperti gue Yang akhirnya Karena banyak banget Yang nge-report dia Akhirnya dia juga ke Bennett Karena Sempet salah sistem Dan akhirnya Karena dia seorang youtuber Dan streamer Akhirnya dia Dicek Track recordnya Dan emang dia Tidak menggunakan Atau memakai cheat Itu Masalah cheat suntik ini guys Jadi kalau menurut gue Kita juga gak bisa Nyalain Tencent Kenapa? Karena Cheat suntik ini Kan cheat yang jenis baru ya Cheat jenis baru Setelah kita Buka suara Dan temen-temen juga Semua di luar sana Buka suara Akhirnya Tencent Juga langsung Mengambil tindakan cepat Dan Mungkin Dia mengambil Kesimpulan Dan dia menarik garis besar Kalau Cheat suntik ini adalah Cheat third party Alias ditanam Di dalam handphone Atau Menggunakan aplikasi tambahan Untuk membuat Sebuah file Atau modifikasi Namanya Modifikasi Dan akhirnya Tencent menyimpulkan Dan menarik garis besarnya Seperti itu Akhirnya Mungkin Temen-temen yang di luar Sari yang bilang HPnya kentang Yang kalian menggunakan GFX tool Dan config Atau sejenis Apapun itu Akhirnya Tencent mengambil Jalur pintas Seperti itu Karena sudah menyimpulkan Seperti itu Akhirnya GFX tool Dan config ini Akhirnya terkena Banet Masal juga Ikut nimbrung Karena Cara kerja dari GFX tool Sama config ini Sejenis Alias setipe Jadi akhirnya Tencent menemukan Formulanya Dan langsung Ke banet Disitu Dan akhirnya Yang temen-temen yang Menggunakan GFX tool Atau config Akhirnya ke banet Juga Nah itu Makanya mungkin Kalian boleh Ajun banding Dan satu lagi Gue juga Bukannya cuman Diam aja Gue juga udah Minta tolong Ke salah satu Temen gue Yang dia punya Dia bisa berbahasa Mandarin Dan dia bisa Ada hubungan Punya hubungan Langsung ke Tencent Cina Dan dia bisa Menyampaikan suaranya Dan gue langsung Contact dia Di saat itu Di saat kalian bilang Bang gue GFX tool Gue Config Bang gue HP gue Kentang Masa gue gak bisa Main lagi Setelah ini Dan gue kena banet Dan disitu Gue gak cuman Diam Gue langsung Contact dia Gue langsung Report Mas permasalahan Itu ke dia Gue gak bisa Nge-share Chat-chatan gue Sama dia Karena gue Menjaga perversi dia Bisa gak Kira-kira Masalah ini Dibantu Di-up Sampai ke Tencent Cina Karena kasihan juga Kalau teman-teman Di luar sana Yang menggunakan HP kentang Dan dia menggunakan GFX tool Atau Config Sebagai macamnya Untuk membantu Dia bermain Dan akhirnya Ini berdampak Ke teman-teman Di luar sana Karena GFX tool Dan Config ini Merupakan Aplikasi Ter-party Atau Modifikasi Itu sendiri Dan akhirnya Gue udah minta tolong Gue disini Sebagai posisi Untuk Membantu Kalian lah Menyuarakan Dan gue juga Gak cuman diem Kalo kalian Ngetek-ketek-ketek Gue itu Gue thank you Banget tuh Gue thank you Banget Kalian tuh Memberi masukan Ke gue Dan ya Aspirasi Kalian semua Yang di luar sana Ke mereka Gue mencoba Coba Nah disini Wah Coba bentar Gue teruskan dulu Soal teknis Gini Gue kurang paham Soalnya Ini Third party APP gitu Iya Soalnya Mereka ini Kan kadang Banyak banget Yang pake HP kentang Dan banyak banget Yang DM gue Mereka gak sengaja Kena ikut Dampaknya Karena sistem kerjanya Juga mirip File suntik Gue bilang gitu Oke 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 Gue terusin ini dulu Terus tiba-tiba Dia balas Ben ini Gue mau info Di China lagi pada Libur nasional Jadi agak slow Respon ya Weekend ini Mereka udah balik kerja Nah itulah Jawaban terakhirnya Mereka guys Jadi Ya kesimpulannya sih Ya Kalau emang Kalian merasa benar Ya kalian tinggal Coba Aju banding Menggunakan File claim Dan kalian Menggunakan Bahasa Inggris Guys ya Kalau bisa kalian Menggunakan Bahasa Inggris Ya guys ya Karena bahasa Inggris Itu bahasanya Salah satu Bahasa internasional Jadi mereka juga Gampang mengartikannya Gitu Jadi gak sampe Salah Sasaran lah Kata-katanya Itu lah ya guys ya Jadi gak melenceng Jauh lah Kata-kata kalian Kalau kalian melakukan Aju banding Ya gue juga pengen Game kita ini Ya tetep berjalan Sebagaimana mestinya Dengan baik Bersih Tanpa Citer ya Tanpa orang-orang Yang Aduh Yang lemah banget Itu gitu ya guys Jujur ya Gue pengalaman gue Kayak Waktu dulu gue kebenet Gue juga Gak pernah permasalahin Gitu maksudnya Gue gak pernah permasalahin Maksudnya ya Gue kebenet Cuman gue disitu Kesel Gue kenapa Gitu Akhirnya gue aja banding Gitu Jujur gue sekarang Misalnya gue main nih Oke Pasti dari kalian juga Banyak banget Yang cerita Bang Itu skin gue udah banyak Bang Gue udah main Habisin waktu Habisin duit Udah lama Segala macem Tiba-tiba gue kena Bannet Tanpa Penjelasan Segala macem Gue juga Ngerasain Gitu bro Disitu Dan kalo disaat Kasus itu Emang gue kesel Banget Cuman kalo di kasus ini Gue jujur Misalnya gue kebannet Karena gue melakukan Cheat Ya itu Gue udah sampah Gue udah pasti Gue sampah Gitu Cuman kalo disaat ini Pure gue kebannet Gitu Tapi di momentum ini Sekarang misalnya Nih ya guys ya Skin gue tuh Udah banyak Udah jutaan rupiah Bahkan tuh gue skin Gue tuh ratusan juta Tapi kalian bayangin Tiap gue main 10 match 8 match ini Gue ketemu cheat Itu rasanya Kayak gue pengen jual Jual karakter gue Gak sih Ya gak sih Jadi ya Dengan upaya Tencent melakukan hal ini Nge-bannet Segala macem Kita berharap Kalian yang bermain bersih Kalian laju banding Dan itu Semoga berhasil Dan apa yang udah gue Sampein ke temen gue Yang bisa Ngomongin ke Tencent Cina langsung Itu bisa bekerja juga Jadi Game kita nih Bakal lebih baik lagi Nanti ke depannya Dan tanpa Seenggaknya 10 kali kita main 1-2 kali kita ketemu Cita itu masih wajar Gitu loh Ya udahlah Anggapannya kesel sekali doang Dan itu pun nanti juga Kita bakal Bakal angkat lagi Kita bakal Bantu Memusnahkan bersama lagi Gitu ya kan Tapi kalo kalian bayangin Kalian main 10 match Ketemu 8 matchnya Cip Aduh Jual karakter aja deh Percuma Misalnya kayak Dengan gue jual karakter ya Gue dapet duit Tapi ya Zaman Zaman lagi kayak gini Gue jual karakter juga Gak bakal laku mahal guys Taruhan sama gue Gak bakal laku mahal Setengah harga aja Orang masih mikir Ya gak sih Pasti Karena lagi banyak maraknya Cheat Nah Tapi dengan Tencent melakukan hal ini Itu tuh bener-bener Udah sebuah gerakan yang Sangat-sangat baik Menurut gue Kita cuma bisa Dukung Tencent Dan kalo kalian masih merasa gak terima Dan kalian masih merasa diri kalian benar Dan kalian udah menilai freshback lagi Karakter kalian gak pernah ada masalah Kalian najin ban nih guys Ya Gue juga udah mencoba membantu Sepenuhnya gue Semoga Kasus ini cepat selesai Semoga temen-temen yang memakai GFX tool Dan config doang Dan tidak menggunakan cheat ya Atau cheating ya Kalian semoga bisa balik lagi Gue doain deh Gitu aja Yaudah guys Sekian aja video kali ini Gue buat Semoga kasus ini cepat selesai Intinya ya Hashtag lah Aku member sih Sub indo by broth3rmax